Career Center Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar Pembekalan Program Magang dan Studi Independent Bersertifikat ke-5. Kegiatan ini diikuti sebanyak puluhan mahasiswa dari berbagai fakultas yang akan ditempatkan pada berbagai wilayah di Indonesia. Pembekalan Program Magang dan Studi Independent Bersertifikat atau MSIB ke-5 diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah mengikuti kualifikasi. Dari 335 mahasiswa UMJ yang mendaftar, terdapat 98 mahasiswa yang berhasil lolos kualifikasi. Kegiatan ini dihadir oleh Rektor UMJ Mahmud Murot, Wakil Rektor 4 Septa Chandra, Narasumber Senior Specialist University and Student Engagement MSIB, Iza Putri El Burdah, dan Dekan dari berbagai fakultas. Mahasiswa yang mengikuti MSIB terbagi pada beberapa wilayah, diantaranya adalah Provinsi Papua, Sulawesi, dan Surabaya. Ketua pelaksana Anies Setianti menyampaikan bahwa MSIB ke-5 ini terlihat lebih signifikan dibanding MSIB ke-4, karena dari 98 mahasiswa lolos kualifikasi, terdapat 25 mahasiswa magang dan 73 studi independen, dan terbanyak diraih oleh mahasiswa dari fakultas teknik. Kemudian ada pertanian yang magang di Palu. Apakah ada? Sudah datang? Ya, dari pertanian, Bapak, magang jauh sekali ya, di Palu. Kemudian ada yang di Sulawesi dan juga ada yang di Surabaya. Luar biasa effortnya untuk adik-adik ini mau keluar dari lingkup, dalam tanda kutip, pandang sendiri. Begitu, enggak. Harapan besar yang kami sampaikan adalah mohon support. Siner Spesialis University MSIB Isa Putri L. Burdah mengatakan poin utama dalam mengikuti program ini adalah menjaga etika dunia kerja, agar mahasiswa mampu menyelesaikan magang dan studi independen dengan baik. Salah satu poin utama yang kita tekankan adalah bagaimana cara mahasiswa beretika di tempat pekerjaan yang baru. Karena etika dalam modal dasar kita adalah membangun, membangun mahasiswa ataupun anak bangsa yang berprestasi. Harapan kami untuk teman-teman mahasiswa UMJ, ke-98-nya bisa menyelesaikan program magang dan studi independen dengan baik. Tidak ada yang mengundurkan diri di tengah perjalanan dan hasilnya juga akan baik. Semuanya akan mendapatkan sertifikat yang bisa digunakan pada saat mencari pekerjaan nanti. Maju terus untuk UMJ dan maju terus untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Yunan memberitakan dari Tangurang Selatan.